Seperti ini caranya 1 gelas per tanaman sahabat ya Nah seperti ini kita kocorkan sahabat Jadi jakabannya ini 7 liter berarti ya Lalu PSB nya 3 liter ya jadi 10 liter totalnya Atau bisa di 1 banding 1 ya ini 5 liter Ini 5 liter intinya nantinya 10 liter pupuk cair sahabat ya Tambahkan jadi seperti ini penjelasannya Untuk dosisnya dari bionuklir ini Kita ambil saja 1 gelas gini 1 gelas ya per ini per 10 liter air sahabat Ini untuk dosis kocor sahabat ya Kalau untuk dosis spray teman-teman gunakan setengah gelas aja Segini saja ya per 10 liter air atau per tanki Kemudian teman-teman spraykan aman ya admin jamin aman Tidak akan oper dosis pada tanaman teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Alhamdulillah ada video admin yang minggu lalu viral sahabat ya Ketika hari minggu kita membuat pupuk ini Alhamdulillah teman-teman cukup aktif dalam respon video admin sahabat Nah sebelumnya sebelum kita ke materi admin ucapkan dirgahayu Republik Indonesia dulu ya Yang ke 79 Alhamdulillah kita sudah merdeka di 79 tahun ini sahabat Nah sahabat Tani sekarang admin akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua Terkait pembuatan pupuk NPK bakter ini sahabat Nah ini adalah pupuk yang sudah kita buat minggu lalu sahabat ya Nah admin mengatakan Waktu itu kata admin Mikrobannya tidak mati Nah ini sudah Bisa teman-teman saksikan juga Di permukaannya ini Ada buih-buih seperti ini Ini tandanya Mikrobannya tetap aktif sahabat ya Nah seperti ini Seperti halnya membuat GMS Kalau sudah banyak buih di permukaannya Itu tandanya mikrobannya aktif sahabat Nah sahabat Tani pada hari ini admin akan jelaskan Kenapa waktu kita membuat ini NPK bakter ini Menggunakan tanah hutan sahabat Tujuannya supaya teman-teman tidak sulit Ketika teman-teman membuat Bionuklir sahabat ya Karena membuat bionuklir itu kan Harus pakai QRR gitu ya Nah kalau kita menggunakan Tanah hutan atau tanah subur Itu salah satu solusi Pengganti QRR Walaupun kualitasnya tidak sama dengan QRR Itu tujuannya sahabat ya Jadi teman-teman kreasikan saja Syukur-syukur sih teman-teman sudah punya Jakaba atau PSB Yang seperti ini sahabat Ini Jakaba ini PSB sahabat Itu juga bisa mewakili sahabat Kalau teman-teman mau fermentasi pupuk kimia Nah sahabat Tani ini adalah contoh tanah hutan Yang bisa teman-teman gunakan untuk mempermentasi pupuk sintetis sahabat Ini bisa digunakan untuk fermentasi pupuk sintetis apa saja ya Misalkan KCL Misalkan Urea Misalkan SP36 Teman-teman ya Ini bisa sahabat Jadi teman-teman kreasikan saja Kalau misalkan Mau bikin yang vegetatif ya Kandungannya Nitrogen Pospat Kalium sedikit Kalau generatif Kalium banyak Pospat Banyak nitrogen sedikit Gitu saja sahabat ya Untuk kreasinya Tambahkan Ini Tanah subur atau tanah hutan Sebagai tambahan mikroorganismenya Dan juga tentunya nantinya Teman-teman dapat unsur mikro Sahabat ya Dari Tanah humus ini Sahabat ya Nah sahabat Tani Kalau teman-teman punya jakabat Seperti ini Kita lihat dulu jakabatnya Supaya teman-teman yang Menyaksikan channel ini Tidak ragu lagi ke admin ya Karena Admin memang sudah banyak koleksi-koleksi yang seperti ini sahabat ya Nah kalau punya jamur jakabat Seperti ini teman-teman ya Teman-teman bisa gunakan airnya Untuk mempermentasi pupuk sintetis Nah ini admin ambil contoh saja Misalkan Teman-teman mau mempermentasi pupuk ini Pupuk NPK 16 Nah rumusannya Kalau teman-teman mau membuat Misalkan teman-teman sudah punya ini Air jakabat Juga sudah punya ini PSB Jadi teman-teman Kalau misalkan mau membuat 10 liter Pupuk cair nantinya Gunakan ininya 3 kilo ya Pupuk sintetisnya Baik itu NPK 16 KCL SP36 ya Gunakan 3 kilo Kemudian dari jakabatnya ini 7 liter berarti ya Lalu PSB nya 3 liter ya Jadi 10 liter totalnya Atau bisa Di 1 banding 1 ya Ini 5 liter Ini 5 liter Intinya nantinya 10 liter Pupuk cair Sahabat ya Tambahkan gula merah 500 gram ya Atau setengah kilo Jadi Pupuk kimia 3 kilo Gula merah Setengah kilo Air ini 7 liter Atau 5 liter Kemudian Air ininya 3 liter Atau 5 liter Asal total kesini Ini 10 liter nantinya Soalnya kita membuatnya tadi 10 liter Pupuk cair Bionuklir Sahabat ya Nah ini versi yang Menggunakan Ini Menggunakan PSB dan Jakabat Nah kalau misalkan Membuatnya Ditambahkan dengan ini Bisa teman-teman Gunakan ini 1 kilo Ya Dari tanah ini Kemudian Air kelapa 10 liter Dan NPK 16 3 kilo Sahabat Ini Sudah Mewakili Pembuatan Bionuklir Walaupun Tidak sehebat Bionuklir Yang Di KP2M Sahabat ya Pokoknya Asal Menggunakan Air kelapa Ini Bisa Joss Hasilnya Teman-teman Nah Jadi Teman-teman Untuk Reaksi Dari video Admin Seperti ini Admin Jelaskannya ya Tujuan Admin adalah Supaya Teman-teman Hemat Dan Supaya Teman-teman Bisa Praktek Walaupun Tidak bisa Membeli Pupuk Yang Dari toko Misalkan Membeli KRR Itu bisa Kita Gunakan Tanah subur Atau tanah hutan Sahabat ya Karena Kita Tidak mungkin Tahu Ilmu KRR Dan juga Ada juga Yang baru Itu Ilmu dari Katalis Tidak mungkin Kita Dikasih resepnya Nah jadi Salah satu Cara Untuk Menyiasatinya Kita Memanfaatkan Tanah hutan Supaya terjangkau Dan lebih mudah Didapatkan Sahabat ya Nah seperti ini Nah sahabat Tani Sekarang untuk Pertanyaan Untuk dosis ya Mungkin Banyak Banyak juga Teman-teman Yang keliru Dikiranya Mungkin Ini Langsung Dikocorkan Ternyata Tidak Sahabat ya Jadi Seperti ini Penjelasannya Untuk dosisnya Dari Bionuklir ini Kita Ambil saja Satu gelas Gini Satu gelas Ya Per Ini Per Sepuluh liter air Sahabat Ini untuk dosis Kocor Sahabat ya Kalau untuk dosis Spray Teman-teman Gunakan Setengah gelas Segini saja Per Sepuluh liter air Atau per Tengki Kemudian teman-teman Seperikan Aman ya Admin Jamin Aman Tidak akan Operosis Pada tanaman Teman-teman Nah seperti ini Penjelasannya Mungkin Masih Ada yang Belum jelas Silahkan Teman-teman Tulis di Kolom komentar ya Nah ini Admin akan Aplikasikan Pupuk ini ya Pupuk bio nuklir Yang kita buat Minggu lalu Yang Admin sebut Di video shot itu NPK bakter Sahabat Nah ini Sangat hemat sekali Menurut Admin ya Karena Awalnya NPK 16 nya Satu gelas Kemudian kita buat Seperti ini Kemudian kita ambil Dari sini Satu gelas Ini sangat hemat sekali ya Ini Bisa untuk 15 Tengki Sahabat ya Kalau untuk Dispray Karena bisa 100 ml 100 ml Per tank Jadi bisa 15 kali penyeprayan Teman-teman Sangat hemat sekali Teman-teman ya Nah teman-teman Mumpung masih pagi Admin akan Aplikasikan dulu Ini Pupuk bio nuklir kita 1 gelas 1 gelas Per tanaman Sahabat Nah Cara aplikasinya pun mudah Seperti ini saja Sahabat Nah seperti ini Kasih 1 gelas Per tanaman Sahabat ya Nah seperti ini Sangat mudah sekali Teman-teman Nah Alhamdulillah ini Timun Mira kita Sudah Luar biasa Pertumbuhannya Teman-teman ya Nah teman-teman Seperti ini caranya 1 gelas Per tanaman Sahabat ya Nah seperti ini Kita kocorkan sahabat Nah seperti ini sahabat Kita siram-siramkan Pada tanaman kita Sahabat Nah Sangat mudah sekali Dan hemat sekali Tentunya sahabat Nah sahabat ini Seperti ini Caranya ya Kita kocorkan 1 lubang tanam 1 gelas ya Atau 200 ml Sahabat Untuk cara aplikasinya Untuk cara aplikasi Kocor sahabat ya Kalau untuk aplikasi Spray Teman-teman Gunakan dosis 100 ml Atau setengah gelas Per tanki Kemudian Teman-teman Spraykan di pagi hari ya Sekitar jam 9 Atau jam 8 pagi Oke sahabat tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Untuk pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Admin mau menyelesaikan dulu Pemupukan timun mirah F1 Usia 7 hari setelah tanam Semoga video ini bermanfaat Admin akhiri Wabilahitabikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!